Halo Bosku Jumpa kembali dengan Jumeri Channel Terima kasih Para subscriber Yang setia dengan Jumeri Channel Sebelumnya saya mohon maaf Jika ada beberapa Permintaan Untuk Mengupload video Kemudian belum kita Sempat bikinkan videonya Mohon dimaklumi ya Sehubungan dengan kesibukan kita Dalam pekerjaan Jadi kadang-kadang kita sulit Untuk membuat video yang Sesuai dengan permintaan para subscriber Tetapi Saya ucapkan banyak terima kasih Atas segala atensinya Atas segala dukungannya dengan cara apapun Terima kasih Hari ini kita akan mereview Tentang Dampak terburuk Jika kita abaikan yang namanya Kerusakan pada Kingpin Ini Kingpin Ya untuk mobil ini Ini sudah sangat oblak Dan ini rusaknya sudah lama Kemudian T-Rodnya pun T-Rod sudah naik turun Ini pun sudah lama Dan kita sebagai Mekanik sudah Berusaha untuk Meminta perbaikan Untuk kendaraan ini Tetapi yang namanya Kita orang kerja ya Semua itu Tergantung ASEC dari Ownernya Nah dampak buruk Yang akan kita Sampaikan Yang akan kita Narasikan Yaitu salah satunya Dari Porosnya Ban Karena kerusakan pada Kingpin Otomatis salah satunya Yaitu Ban itu akan Makan sebelah Kemudian setir pun Akan sangat berat Itu kerusakan Itu kerusakan dari Kingpin Dan T-Rod Ban yang harusnya Umurnya Biasanya ini Sekitar 2 tahunan Baru kita ganti Ini tidak sampai Satu tahun Sudah seperti ini Makan bagian dalam Dan yang sebelah kanan Pun sama Makan bagian dalam Selain itu Selain dari setir yang berat Kemudian Di jalan pun Tidak bisa stabil Kemudian saat Kita ngerem pun Kita harus selalu Megangin setir Maksudnya Pasti lari ke kanan Ataupun ke kiri Tergantung dari Mana rusaknya Yang lebih parah Dampak yang terburuk Yang kita paling Takutkan Yaitu Kita tidak mampu Untuk mengendalikan Kendaraan ini Salah satunya Yaitu Ini mobil Habis mengalami Kecelakaan Kecelakaan tunggal ini Ya sebenarnya Bukan tunggal Sebenarnya ada sebabnya Yaitu pada saat Kendaraan ini Berjalan di jalan tol Ya tiba-tiba Ada Mobil yang Nyalip Di bahu jalan Dan kemudian Langsung Belok ke kanan Langsung Otomatis Sopir yang Mengendalikan ini Kaget Karena kaget Ngeram Mendadak Ngeram Mendadak Jika Kasarnya Bannya Bagus Kemudian Kingpinnya bagus Mungkin kan tidak langsung Ngeguling Nah ini Ngeram Mendadak Ngeguling Sampai masuk Ke Jalan tol Yang bagian tengah Yang di Taman-taman Bagian tengah Ngeguling Ngeguling Ke kanan Nah Karena kejadian ini Akibatnya akan Hancurnya itu Karena ini Muatan kaca itu Hancur Itu kaca itu Harganya sekitar Sampai 43 jutaan Itu hancur Semua Tidak bisa dipakai Belum proses Evakuasinya Yang sangat sulit Karena kaca ya Kita harus bersihkan dulu Baru bisa diangkat Dan kaca itu Satupun Tidak bisa diselamatkan Selain Hancurnya kaca Ternyata Kerusakan Yang ditimbulkan Adalah Ketangan guling Seperti itu Yaitu As pikulnya Atau As baloknya Itu sampai Bengkok Ini As balok ini Bengkok Ini sampai Terdorong ke belakang Kemudian Ban itu Sampai Yang bagian atas Itu Miring ke dalam Lihatnya Posisi Shock breakernya Yang ini Sampai Ke belakang Mundur ke belakang Sudah tidak center Sampai seperti ini Masih bersyukurnya Tidak menimbulkan Korban jiwa Jadi pada saat Kuling Jebret Kuling Itu Air aki Sampai Tumpah Sampai Kearatan Bekas air Aki Semua itu Untungnya Tidak sampai Terbakar Jadi masih Akinya kencang Tidak ketahan Jadi tidak Kena ke bodi Itu Plusnya Selain Kerusakan Dari As pikulnya Yang rusak Kemudian Banyak pun Sampai Yang bagian Bawah Sampai Pecah Kemakan Kemudian Sampai Sen lampu Ini Penyok Kemudian Bak ini pun Sampai Ngeser Ke Sebelah Kiri Ngeser Lari Ada Sekitar 5 Sentian Lari Penghalang Ini Hancur Semua Bak Sampai Melewet Semua Jadi Konten Ini Kita Maksudkan Yaitu Agar Kita Lebih Berhati Hati Dalam Berkendara Dan Sebaiknya Jika Ada Spare Part Yang rusak Sebaiknya Kita Habis Ganti Ini Buat Apa Peringatan Buat Kita Ya Masanya Kalau Diabekan Kalau Sampai Menimbulkan Korban Jawa Kan Waduh Urusannya Salah-salahan Gitu Kan Dan Bisa Kita Kebawa Polisi Siapa Mekaniknya Kenapa Itu Rusak Gak Dibenerin Itu Kan Padahal Kita Sudah Ngajuin Oke Bos Ya Harap Selalu Hati-hati Di jalan Ya Keselamatan Itu Sangat Penting Anak Istri Menunggu Di rumah Jadi Jika kita Lelah Dalam Pergendara Lebih Baik Istirahat Dulu Jika Kita Ngantuk Lebih Baik Istirahat Ini Contohnya Kaca Sampai Hancur Seperti Ini Bos Bos Tuh Untung Tidak Tidak Sampai Ini Ini Kalau Positif Ini Ini Kalau Kemarin Sampai Kenap Kenepel Begini Kan Langsung Kongsret Teruskan Waduh Resiko Oke Bos Mudah 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 Konten Ini Membawa Manfaat Agar Kita Bisa Lebih Waspada Dan Berhati Hati Utamakan Keselamatan Dan Seharusnya Soal Perawatan Perawatan Seperti Ini Harus Diperhatikan Walaupun Bukan Sumber Utama Dari Keselakan Dari Rusak Ini Sepert Cuman Ini Bisa Menjadi Pendukung Oke Bos Terima Kasih Jika Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Ya Kasih Comment Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Terima Kasih Mohon Maaf Jika Banyak Kesalahan Terima Kasih Kepada Para Subscriber Yang Setia Dengan Channel Ini Mudah Mudahan Anda Selalu Sukses Dan Bahagia Selalu Oke Bos Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Bos Semangat Oke Bos Wassalam Bos Bye Bye Oras